Di segiringan eta mengpirang barang kawas Anduk atau Lapel, anu ilaharna kawenehan di Sabuduran Imah, katiten kawas anu Teboga Harti. Tapi nalika diuliku seniman Erwin Windu, peranata, eta mengpirang barang te bisa diropea jadi karya seni anu Boga Ajen Luhung. Siga kumaha atu jeng lenganana eta karya seni te, orang sami-sami padungan wai liputanana. Siga kumaha atu jeng lengan karya seni man di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPi Bandung, Erwin Windu, peranata, anu ngaropea turta ngadang danan anduk katut kait lapel, tepika ngajang gilek siga-siga tumpeng anu pulas warna-warni. Minangkatareka piken nambahan kesan monumental, dihandapun eta tumpeng ditenden lampu neon sangkan tumpeng nalewih caang. Erwin nembraken ide nyen eta karya seni te, mucunghulti sabuderen imahna anu remen mangihan mangpirang barang anu sakapeng hente katalinga gen. Gerdirina eta sajumlahing barang anu hente sapirate, bekelebar temenan upama diantepken kituae. Karya saya ini karya seni kontemporer, lebih ke tiga dimensi. Kemudian saya memanfaatkan benda-benda domestik yang biasa ada di rumah gitu, benda-benda keseharian. Dan saya pengen mengambil tema tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan hidup saya sendiri, yang mempunyai masing-masing si benda-benda yang mempunyai nilai dan mempunyai ceritanya. Nah itu saya angkat dan mengundang orang untuk memulai merangsang memori mereka tentang benda-benda keseharian yang mereka temui di sini. Saya angkat menjadi sebuah. Eta karya seni Erwin Teh di erong unik bikin jenis seni kontemporer, dumih karyana ngarobahal anu biasa, jadi boga ajen anu luhung. Saya pikir bagus, punya cirika sendiri, punya warna sendiri, punya mesej sendiri yang mungkin dia ingin bawa seperti dia sampaikan bahwa dia ingin mengangkat sesuatu dari keseharian bahwa kalau kita memaknai kesederhanaan pada dasarnya nilai kesederhanaan itu bisa berlimpah-limpah. Rancang Nalianti dipamerkan di Lawangwangi Artspace, Kabupaten Bandung Barat, Eta Karya Erwin Teh bakal makalangan di Art Stage Jakarta.